UMP naik jadi 5,06 juta, cukup gak sih buat hidup di Jakarta? Upah Minimum Provinsi 2024 DKI Jakarta resmi naik menjadi segini dari sebelumnya segini. Artinya ada kenaikan sekitar 3,6 persen atau sebesar 165 ribu rupiah per bulan. Pengumuman kenaikan UMP DKI Jakarta disampaikan langsung oleh Herobudi Hartono di Balai Kota. Lantas dengan gaji per bulan segini cukup gak sih untuk bertahan hidup di DKI Jakarta? Menurut perencana keuangan Safir Senduk, UMP sebesar itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti menyewa kontrakan, transport kerja, dan biaya makan. Asumsinya pekerja tersebut berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Meski begitu, ia menyebut kenaikan UMP sebesar 165 ribu lebih baik daripada tidak naik sama sekali. Ia juga menekankan UMP sendiri pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan memenuhi keinginan. Ia juga menilai gaji 5,06 juta rupiah belum cukup membuat penerimanya hidup senang. Untuk mencari hiburan saja harus ke tempat yang tidak menghabiskan banyak uang. Namun sebetulnya dengan alokasi yang baik, penerima gaji UMP tetap bisa investasi atau menabung 200 hingga 300 ribu rupiah per bulannya.